Kau bodoh! Kau belakang! Kalau Aduh tinju di atas ring Lebih dahulu sebelum bertinju Harus ditimbang Berat badannya Tetapi Bagi Peserta debat atau diskusi Perlu ditimbang lebih dulu Berat isi kepalanya Masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Busta Minarda Sahabat BN Kasus yang terjadi Di studio televisi Swasta nasional Kemarin malam Antara Roke Gerung Dengan seorang pendukung Fanatik Presiden Jokowi Tampaknya Belum berakhir lagi Pemberitaannya Di media Kita mau ngomong Kenapa you bodoh Dengan prinsip itu Eh kau Kau bodoh Kau Bangsat kau Kau ngomong Eh jangan Makanya gak usah ngomong Sudah Oke baik kita akan kembali saat lagi Taplap sama kami Di Raid Bersuara Kalau tadi dengan Roke Gerung Orang Jokowi ini Nyaris berantam Ternyata ketika jeda iklan Dengan Ciko Hakim Kader PDIP Ternyata ketika jeda iklan 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 ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden saya mau terangkan itu enggak usahlah kau ngomong banyak kayak begitu baru mau terangkan prinsip enggak 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 kita orang hukum kita mengomong-ngomong kenapa yuk bodoh dengan prinsip itu eh kau kau bodoh kau bangsa tokoh sahabat BN dari dua jenis tayangan yang kita saksikan ini yakni antara tayangan diskusi atau debat para narasumber dengan tayangan di atas sering tinju oleh dua orang petinju tadi apa bedanya kira-kira nah sahabat BN mungkin perlu agaknya kita menyarankan kalau adu tinju di atas sering lebih dulu sebelum bertinju harus ditimbang berat badannya tetapi kalau untuk debat kalau untuk diskusi sebelum dia masuk ke arena diskusi sebelum dia masuk ke arena debat agaknya perlu ditimbang lebih dulu berat isi kepalanya masing-masing sebab kalau petinju tidak seimbang berat badannya dikhawatirkan akan terjadi nanti hal-hal yang tidak inginkan di atas sering tinju tetapi bagi peserta debat atau diskusi kalau tidak ditimbang lebih dulu berat isi kepalanya masing-masing dikhawatirkan nanti di dalam diskusi akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan kita tidak mengatakan pada kesempatan diskusi ini tidak seimbang berat isi kepala mereka masing-masing tetapi kita hanya menyarankan untuk ke depan mungkin akan lebih baik ditimbang lebih dahulu berat isi kepala peserta diskusi atau debat itu sebelum mereka masuk ke arena diskusi atau arena debat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal-hal yang memandukan demikian sahabat BN wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.